kita beli tiketnya ya kita masuk terminal pulau gebang halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di gusti yeni family trip kali ini saya akan mengulas tentang perjalanan kami kemarin dari pulau gebang jakarta timur ke solo naik slipper bus tepatnya slipper busnya apa si narjaya ya ini adalah busnya baru busnya baru terus kami ordernya lewat aplikasi traveloka nah setelah order ini adalah terminal dimana kami akan naik bis itu terminal pulau gebang ini kondisi terminal sekarang bagus banget kan bersih bagus terus rapi terus kami menuju ke counternya si narjaya untuk mencetak tiket jadi tiket yang sudah kami beli lewat aplikasi traveloka kami tunjukkan ke petugas kemudian kami dapat tiket fisiknya jadi setelah mendapatkan tiket fisik kami menunggu di counter sinarjaya menunggu dipanggil bisnya datang karena ini bisnya itu datang dari terminal lebak bulus nah harusnya jam 6 sore berangkat tapi ini molor karena bisnya belum datang bisnya datangnya terlambat bisnya datang kami dipanggil kan setiap tiket itu ada nomor bis jadi kami dipanggil terus turun ke bawah ke area parkiran 5-6 RE sini 5-6 RE bagasinya bagaimana Pak ini landa sandal suruh lepas mana ini taruh sini Pak sandalnya taruh sini ya ini ini oh di bawah adalah alas kaki harap dilepas yaudah disini ini sudah taruh sini alas kaki suruh nomor 1 nomor 1 terus nomor 1 nomor 1 17 18 19 ini nomor 1 sini siapa ntar mungkin mau lihat 1 ayo nomor 1 21 18 17 21 17 17 18 21 21 sini sini ini kamu disini itu ada step foot itu dimundurin ya ini bisnya sudah jalan saya dapat yang di atas ini ada tempat minum terus ada dapat selimut dapat bantat tempat charger HP terus ada TV sebenarnya ini kondisi sebelum semua lampu dimatikan kordanya ditutup biar daca private tidur seperti kamar sendiri ini sudah kondisi ketika sudah gelap jadi supaya penumpang bisa tidur dengan lelap ini adalah air purifier ini adalah alat untuk pembersih udara di dalam bis jadi dihidupkan selalu ini adalah TV touchscreen ada game ada aneka film seru gak seru gak tempat rambut yang mana ini kalau kendinginan pakai sendal dikasih dapat sendal 门 mik ngasih kalau kamu mundurin ya terus merah dap ião jadi di dalam bis ini disediakan sandal sandal dan sepatu harus dilepas diletakkan pada raknya terus ada alat pembersih udaranya ada selimutnya terus ini ada karpet di tengah itu karpetnya hangat ini berhenti di indramayu di restoran tempat bis berkumpul juga kalau ini adalah yang berbayar menu yang berbayar itu di tengah-tengah ini bebas ambil prasmanan terus tinggal bayar di kasir karena kami dapat kupon dari bis kami makan di ruangan kaca ini dengan menunjukkan barcode dari tiket kami terus menunya itu ada nasi, minum teh, lau jadi pilihannya itu ada lau, ayam, telur gula, gula, babat nah kami hanya bisa memilih satu orang itu nasi minuman satu lauknya satu sayurnya satu terus sambal sama lalapan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Alhamdulillah kami sudah sampai di Tetona di Solo jadi sebetulnya kalau menurut jadwal kami itu sampai jam 3 pagi tapi kemarin itu bisnya berangkat ngolor sampai rest area juga nunggu lama jadinya nyampe sini ini jam lima jam lima lebih lah tuh Alhamdulillah seru jadi kami beli tiketnya di traveloka karena bis Sinar Jaya itu penjualan tiketnya di traveloka dan harus cepat ya karena kalau enggak cepat full kami beli di tanggal 25 untuk pemberangkatan tanggal 10 Oke kebetulan sampai jumpa lagi bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya langsung ke nasi liwet belum sampai rumah mampir ke nasi liwet dulu Hai silibat lengganan ini lauk nyam 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 mi nah ini rangi yang pengen nasi liwet selamat menikmati